Manusia kehilangan kepercayaan Sehingga terjadilah Wabah Mengabaikan pituture kiai Orati reken Sabdane kiai orati gagas Apa menekok kiai Presiden saja dihujat Diberangus Ini harapannya adalah Hentikan fitnah hidung Yang terbatas bernapas Adalah tanda bahwasannya Satu adalah kepasrahan Kita kepada sangkalik Hidup dan mati itu pasti Segala yang hidup di muka bumi Pada akhirnya akan pulang Ke hadirat Allah Sekarang ini Zaman Sudah masuk Di dalam era Pemimpin kehilangan Kewibawaan Pemimpin kehilangan Kewibawaan Lantas Lantas Manusia Kehilangan kepercayaan Sehingga terjadilah Wabah Hilang kepercayaan Kewibawaan artinya Berapa Orang-orang sekarang Betapa orang-orang sekarang ini Yang tidak menghiraukan petuah Serda Serta Dawuh Daripada Pini sepuh Mengabaikan Pitu Ture Kiai Orang direken Sabda Kiai Orang digagas Apa menekok Kiai Presiden saja Dihujat Hilangnya Kepercayaan Karena virus Maka Diberangus Ini harapannya adalah Hentikan Fitnah Karena fitnah Sesungguhnya Lebih kecil Daripada Pembunuhan Dan Hidung Yang terbatas Bernapas Adalah Tanda bahwasannya Satu Adalah Kepasrahan Kita Kepada Sangkalik Hidup Dan mati Itu pasti Segala Yang hidup Di muka Bumi Pada akhirnya Akan pulang Ke hadirat Allah Sesuai dengan Amal-amalnya Nah Setelah Itu Kita Jangan Suka Mencium Bau Bau yang Tidak Tidak Sedap Dari Orang Lain Cobalah Kita Mencium Sudahkah Perjalanan Kita Ini Bagus Sudahkah Bau Badan Kita Ini Wangi Jika 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 kita Menunjuk Ke Salah Satu Orang Maka Jari Yang Keempat Ini Menunjuk Ke Diri Kita Sendiri Inilah Yang Seharusnya Kita Pelajari Sebagai Ajaran Murni Ajaran Budi Luhur Namun Tidak Berarti Ingkar Daripada Ajaran Rasul Namanya Virus Corona Tidak Akan Berhenti Corona Ini Akan Kita Bawa Sampai Kiamat Karena Tidak Ubahnya Seperti Flu Masuk Angin Pusing Influenza Ini Adalah Virus Bukankah Sudah Diajarkan Pada Tahun-Tahun Yang Lalu Bahwasannya Virus Corona Itu Ada Jadi Virus Ini Lantas Bagaimana Penanggulan Yang Penanggulangan Virus Agar Kita Tidak Tergerus Oleh Virus Itu Caranya Tidak Lain Adalah Menjaga Diri Kita Sendiri Jaga Imun Kita Imun Sekali Lagi Imun Bukan Bukan Yang Lain Ketika Kekebalan Tubuh Kita Ini Kuat Maka Virus Itu Akan Lemah Cara Mengatasi Virus Sebenarnya Mudah Satu Adalah Berserah Diri Kepada Allah Sang Maha Pencipta Percayakan Setiap Manusia Pasti Akan Sakit Dan Setiap Manusia Pasti Akan Meninggal Tapi Meninggallah Yang Huznul Khotimah Meninggallah Karena 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 Nyaman Bukan Meninggal Karena Sakit Dan Kedua Tetap Ikuti Anjuran Untuk Menjaga Kesehatan Berarti Intinya Jangan Panik Intinya Jangan Panik Jangan Mudah Menyerah Hilangkan Stress Tetaplah Ya Seperti Kumpul Semacam Ini Mengadakan Yasinan Tahlilan Berdoa Setiap Hari Tidak Henti Dan Jangan Lupa Menghirup Uap Hangat Air Medideh Kita Hisap Sehari Minimal Dua Kali Karena Kalau Hanya Meminum Air Hangat Ini Tidak Mampu Membunuh Virus Hanya Melegakan Penggoroan Tapi Jika Menghirup Uap Air Panas Ini Yang Akan Melemahkan Virus Virus Tidak Akan Terbunuh Tapi Terlemahkan Jika Virusnya Lemah Tubuh Kita Yang Kuat Maka Kita Yang Menang Virus Hilang Badan Menjadi Sehat Gini Romo Kalau Kita Melihat Berita Dari Medsos Atau Di Media Televisi Itu Yang Paling Banyak Kena Musibah Itu Kan Seperti Gunung Meletuk Banjir Langsor Itu Kan Pulau Jawa Terus Sedangkan Yang Baru Baru Ini Kasus Paling Banyak Juga Pulau Jawa Kasus Corona Ini Romo Nah Itu Apakah Ini Ada Gunung Yang Yang Dernamakan Tumbal Tanah Jawa Itu Nah Tumbal Kalau Itu Dernamakan Tanah Jawa Tanah Jawa Sudah Ditumbali Mas Jadi Tanah Jawa Sudah Ditumbali Oleh Syekh Subakir Di Gunung Tidar Dan Paku Jagat Yang Ada Di Gunung Tidar Itu Selama Paku Jagat Itu Tidak Roboh Tidak Tenggelam Maka Pulau Jawa Akan Tetap Aman Dan Tentram Adapun Musibah Ini Bukan Tumbal Melainkan Suatu Peringatan Agar Kita Ini Sadar Sekali Lagi Saya Sampaikan Agar Kita Ini Tetap Sadar Terus Terkait Dengan Tumbal Tanah Jawa Ada Apa Dengan Pulau Jawa Dan Kenapa Harus Ditumbali Sama Sesebager Ada Apa Pulau Jawa Dan Mengapa Harus Ditumbali Ketahuilah Jawa Ini Yang Berarti Jif 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 Adalah Sukma Sukma Ini Adalah Halus Ulangi Jawa Ini Adalah Jif Jif Adalah Sukma Sukma Ini Adalah Halus Jadi Pulau Jawa Atau Pulau Jawut Ini Tempat Dimana Para Arwah Yang Belum Soan Kehadirat Allah Disemayamkan Di Pulau Jawa Nah Pada Saat Tanah Gudjarat Mengembangkan Wilayahnya Maka Dikirimkanlah Beberapa Orang Untuk Melebarkan Wilayah Dan Salah Satu Adalah Pulau Jawa Maka Yang Terjadi Apa Setiap Orang Yang Terkirim Ke Pulau Jawa Mati Setiap Orang Yang Terkirim Ke Pulau Jawa Hilang Sehingga Akhirnya Syekh Subakir Diminta Untuk Menumbali Tanah Jawa Sehingga Terjadilah Pertempuran Yang Mahadasyat Antara Penguasa Makhluk Halus Dan Manusia Pulau Jawa Yang tadinya Mengumpul Menjadi Satu Terbelah Menjadi Beberapa Bagian Sehingga Muncullah Gunung-gunung Mahameru Bromo Kendeng Umitir Merapi Merbabu Juga Gunung Merapi Gunung Selamet Dan Gunung-gunung Yang lainnya Merupakan Tempat Kedatonnya Para Arwah-arwah Itu Ditempatkan Disitu Nah Pada saat Inilah Pulau Jawa Akhirnya Tentram Aman Menjadi Tanah Subur Yang Loh Janawi Hingga Disebut Loh Jinawe Nah Disini Banyak Para Penduduk Penduduk Mulai Bermigrasi Berdatangan Menjadi Kita-kita Semua Ini Jawa Katulis Tiwa Jawa Laksana Surga Dimana Apapun Yang dilempar Akan tumbuh Menjadi Bahan Makanan Ini Remoh Terkait Dengan Perjanjian Sakdo Palon Itu kan Ada yang Mengatakan Itu ada hubungannya Juga dengan Eyang Semar Bener ini Remoh Ya Ya Betul Saya Tanyakan Remoh Apakah Eyang Semar Itu Merupakan Sosok Daging Seperti Kita Ini Apakah Ini Apakah Gambaran Menurut Pandangan Remoh Jadi Kalau Sebagian Orang Kami Tidak Menyalahkan Bahwasannya Semar Itu Ada Yang Beranggapan Semar Itu Ada Bahkan Nyatanya Di Gulung Lawu Juga Ada Pasiban Kelampis Ireng Yang Dipercaya Sebagai Sanggar Ismoyo Bahkan Dimana Orang-orang Yang Kesana Juga Pernah Mengaku Ditemui Oleh Sosok Semar Lantas Bagaimana Bentuk Semar Itu Lantas Bagaimana Wujud Daripada Semar Itu Apakah Benar Seperti Yang Ada Di Dalam Pewayangan Yang Kuncungnya Ke Atas Matanya Agak Sutup Ke Bawah Seperti Orang Tidur Dan Hidungnya Pesek Bibirnya Seperti Menangis Apakah Itu Wallah Alam Bisawab Namun Mengenai Pendapat Dan Pengetahuan Saya Yang saya dapat Dari Guru Saya Almarhum Semar Itu Hanyalah Kiasan Bahwasannya Manusia Ini Jangan Samar Manusia Ini Jangan Samar Artinya Jangan Samar Hidup Ini Ada Yang Menghidupi Sejat Sejat Ini Ora Ono Opo Opo Nanging Ono Opo Opo Lan Biso Opo Opo Ora Ono Opo Opo Nanging Biso Opo Opo Ning Yau Ogo Ono Opo Opo Ini Artinya Semar Jadi Manusia Janganlah Samar Ada Pun Kuncung Yang Ke Atas Merupakan Sasmito Atau Perlambang Di atas Ini Adalah Pasundulan Susuhunan Kaluhuran Atau Allah Itu Tempatkanlah Yang Paling Atas Jangan Kamu Menyembah Selain Dia Karena Tidak Ada Makhluk Atau Benda Apapun Di Muka Bumi Ini Selain Yang Luhur Siapa Yang Luhur Itu Tidak Lain Adalah Allah Maka Kuncungnya Semar Ke Atas Lantas Pandangan Yang Sayu Seolah Tidur Laksana Mati Wahai Manusia Ingatlah Kamu Bahwasannya Pada Saatnya Akan Mati Jadi Jika Kamu Diberi Panca Indra Salah Satunya Adalah Mata Pergunakan Mata Ini Untuk Melihat Sesuatu Yang Bermanfaat Adapun Hidung Hidung Yang Pesek Ini Adalah Jangan Mencium Atau Membaui Sesuatu Yang Buruk Karena Sesungguhnya Keburukan Itu Ada Di Diri Kita Sendiri Bukankah Seluruh Badan Ini Ada Salah Satu Tempat Yang Berbau Busuk Jadi Jangan Mengatakan Kebusukan Orang Lain Sebelum Kamu Merasakan Kebusukan Diri Kamu Sendiri Lantas Mulut Yang Seperti Orang Menangis Banyak Banyak Lah Prihatin Banyak Banyak Lah Meminta Karena Sesungguhnya Manusia Itu Merugi Kecuali Mereka Yang Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Jadi Tetaplah Memohon Meminta Agar Semua Yang Diinginkan Terkabulkan Karena Kabul Hajat Dari Rezekimu Tidak Lain Adalah Karena Kehendak Tuhan Terkabulkan Terkabulkan Terkabulkan